Kupang Tengah Salah satu langkah konkret dari kemitraan itu adalah mendukung kegiatan operasional, sekolah perempuan, di Desa Tanah Merah, Kupang. Hal-hal inilah yang menjadi dasar pendirian sekolah perempuan di Desa Tanah Merah. Sekolah ini dibentuk lewat kerjasama dengan pemerintah daerah untuk memberikan edukasi dan sosialisasi terkait isu-isu perempuan kepada masyarakat. Sekolah ini juga menjadi wadah dialog mengenai masalah perempuan untuk membicarakan program apa saja yang menyasar kepentingan perempuan. Sekolah ini didukung oleh Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia lewat kolaborasi inklusi dengan Indonesia. Sekolah perempuan di Desa Tanah Merah telah memiliki 287 anggota. Selain sekolah perempuan, turut hadir juga pos pengaduan untuk mendukung kelompok-kelompok terpinggirkan yang mencari perlindungan dari kekerasan, akses terhadap dokumen identitas hukum, pembangunan desa inklusif, dan dukungan mata pencaharian. Data layanan pos pengaduan pada periode April 2023 hingga Mei 2024 menunjukkan total 555 aduan. Masalah administrasi menjadi isu utama, terutama seputar kartu identitas dan akta kelahiran. Terima kasih telah menonton!